Nah, ini kalau mau keluar kayak gini ya, ada petak gua juga. Apa? Apa? Mota sama? Hahaha Ya Ya Jadi kalau mau kamu film Kamudra Raksa, saya harus pakai kos kaki. Sepatunya ditaruh di loker sini. Nah, tuh. Kita harus pakai kos kaki ya. Kalau nggak punya kos kaki juga nggak apa-apa. Kita dipinjemin. Kalau beli cuma Rp5.000, kalau saya pinjem, katanya sih dicuci tiap hari. Jadi kita pinjem aja. Gampang. Wow. Ini maksudnya isinya apa Mbak? Cuma kapalin doang? Oh, 5 menit lagi. Kita boleh duduk sini. Oh, ikannya kalau diinjek lari. Ini Kakak ngapain coba? Ikannya diinjek lari. Injek ikannya. Injek ikannya. Oke. Oh, ini kayak game itu loh Kak. Ini dia nih perahunya nih. Ini perahu apa ya? Tidak ada tulisannya. Perahu lama. Coba kita cari perahu apa sih itu. Masa nggak ada keterangan ya? Dulu kayaknya ada keterangan ya. Ini dia kapal samudera rata pelindung lautan. Oh, ini kapal ekspedisi. dari Indonesia ke... Mbak. Ini kapal apa sih? Cuma gini doang maksudnya? Oh, ceritanya kapal dari Relief dibuktikan dijadiin kapal beneran. Bisa berlayar apa enggak gitu ya? Berlayar. Ini emang berlayar dari Jakarta sampai APK untuk nampak silat dan kayung anti pada masalah. Oh, gitu. Kok nggak ada penjelasannya ya? Oh, ini Mbaknya. Kalau untuk APK-nya itu Pak ada 27 orang. 10 orang Indonesia yang 17 orang asing gitu. Dan kapal ini muatnya untuk 16 orang aja. Jadi gunta ganti personil di pelabuhan gitu. Oh. Dan ada salah satu mahasiswi ITB juga. Ini kan Maharani yang dulu sampai saatnya. Hmm. Untuk bahan payunya itu ada jati, bungor, bitagor, kasupapah, ulin. Tadinya ini pakai babu petumpang. Hmm. Dan cuma menggunakan layar aja di atas sama dua layar panjang. Sampai saat itu. Sampai ke APK. Pakai layar aja nggak pakai mesin nggak pakai apa? Oh, berarti kalau nggak ada angin terkatung-katung gitu ya? Nggak. Atau ada daya. Oh, ada daya. Di situ ada namanya, Samudera. Samudera Raksa ya? Ini namanya di sini. Ya, di sana ada namanya gitu ya. Tapi kan nggak ada penjelasannya ini kapal apa sih gitu kan. Terus ceritanya apa lagi mbak? Asik. Di tahun 1983 itu ada Pilibell namanya itu datang ke Candi Borobudur. Jadi awal mulai yang ingin membuat kapal ini tuh Pilibell itu kosak. Hmm. Gitu. Jadi pilih pilihan ke atas dari Candi Borobudur tahun 1983. Dia naik ke atas Candi, dia melihat ada rel tapal di situ dan ingin membuat tapal itu gitu. Nah, dan dibuatnya tahun 2002 setelah bertemu dengan Bapak Asyad Abdul Al Madan. Hmm. Ini yang biayain siapa mbak? Pemerintester. Oh. Hahaha. Iya, iya. Jadi kenapa kok di Candi Borobudur itu ada museum kapal karena ada di relis Candi Borobudur itu. Oh. Iya. Iya. Jadi kan kalau orang dulu itu kan kesana kemari pakai kapal kan kak? Gitu. Jadi ada di relis Candi Borobudur dulu karena ada di, karena orang dulu itu kesana kemari pakai kapal. Di sini ada 16 tempat tidur pak, yang dibuat masuk ke dapurnya, nanti untuk yang ada tempat duduknya itu untuk tempat bersantai. Oh, udah pernah masuk situ mbak? Saya. Maaf. Udah. Oh, kok kita nggak boleh mbak? Tadinya boleh masuk. Ya, tadinya boleh masuk. Ah, nggak pernah masuk? Dari dulu nggak boleh pak? Dari dulu boleh, tapi harus bayar Rp100.000. Oh. Terus ada wahana ini jadi ditutup. Oh. Jadi kok dinaikkan terus juga nanti rusak pak, jadi untuk menjaga kelas barian juga. Oh. Saya putar sinemanya aja. Oke. Makasih ya mbak. Nanti apa? Coffee. Oh, makasih. Nanti dari ujung sebelah sini ya. Oh, jadi kita lihatnya dari sini dong. Iya. Iya. Wow, keren banget. Jadi dari sini, ini ada Rakai Panangkaran, Raja Mataram abad ke-8. Nah, itu ada tokoh cili kita, Raka. Nanti akan menjelaskannya tentang sejarah maritim Nusantara. Nah, di sini itu ada bunga teratai. Kenapa kok ada bunga teratai karena Candi Borobudur itu kalau dilihat dari atas seperti bunga teratai bertingkat-tingkat. Iya. Untuk simbolnya keseimbangan daratan dan samudera. Iya. Tadi untuk termfetnya ada di bawah sana ya. Tuh. Lihat aja. Bu, mohon maaf pakai kesanan dikit, saya mau coba sensor dulu. Tuh. 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 agak muduran agak muduran kalau nggak bisa ada terong juga eh maaf iya kita kesini ini ada guna Dharma asiteknya Candi Borobudur kalau di sini nanti keluar darasi bintang kayak gitu tuh oh iya darasi bintang kalau nggak bisa agak muduran kita membuat bintang-bintang untuk memahami nasi jasi membuat pemohonan dan kayu untuk kontruksi kapal dengan kapal dan nasi jasi terima orang dari prosok dunia bisa datang kemarin dan kita ataupun bisa mengirim asli bumi kita tersebut dunia Oh pantes kapal itu kita bisa bantuin Kakak Bok rentangin tangan aja ada bunga trate kayak gini tuh lu 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 pindah sini ada pindah-pindah senegawan abad ke-10 asalnya dari bermacam pohon dari Rp4000 sampai ringan agar kapal merapung dengan seimbang dipasang dengan teknik presisi tinggi ini tuh kapal yang pernah belaya dan Jakarta sampai ke Afrika sama di atas sana itu ada kayak gini di ujung sana sama ujung sana tuh untuk penangkal petirnya gitu jadi ada sapu hijau di dalamnya papu emas untuk mencuri arah kapal berlayar mengikuti arah alih musliman di Kapal Istiwa yang berubah arah 6 bulan sekarang dibantu alat-alat navigasi ini para pelaut kita telah berlayar sampai jauh ke Afrika di barat dan beropas ke atas ini kemana sih Cak Andi tapi apa benar bisa sampai ke Afrika aku temennya Pak Pak Andi wah jangan lewati gini ya wih keren banget sekarang Indonesia ya ya kalau lupa kami dari Marokok sering berhubungan dengan orang-orang misantara nenek moyang itu hebat-hebat wah penangkulisan darah kemana saja Om kami baru saja berlayar dari semuanya Pak Sai baru rumpah-rumpah akan dijual disini hahaha rempah-rempah ini berasal dari Cina memangnya Cina penghasil rempah-rumpah? kamu pengen tahu susuri saja jalur sutera itu sampai ke negeri Cina berangkat saya datang di mana? saya yang mudah saya tidak selesai aku penasaran dengan dia yang sutera seperti kata Marokok hahaha rempah-rempah itu terbawa dari semua dari Nabi Skoil disana-sana ternyata waktu rempah-rempahnya Marokok Indonesia dari Cina semua asalnya dari Rusantara teman-teman rempah-rempah di sementara menjalin di seluruh dunia para pedagang membawanya ke Eropa dan Afrika lewat jalur sutera dan jalur kata sementara alas terhadap yang Cina banyak kapal melalui selat-melaga untuk melintas maka harus kita jaga kenapa aku tidak kita bisa bantuin mereka mengumpulkan kapal disini nanti ada kapal di tengah kanan kiri itu nah yang di eh juga itu kita kesini ini ada di zaman kolonialisme terus ini ada Malah Hayati itu laksamana wanita pertama dari Aceh kerebutan tanah kekuasaan terus terjadi di jalur perdagangan dunia hingga terpah-pahak makilangka dan mahal seolah-olah 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 jalur atlantik mereka berhubungan di Nusantara dengan daripada kapal perang kekuatan maluti Nusantara hancur dan yang itu sementara pun masuk ke pedalaman memindungi laut hingga akhirnya dan ternampai laksamana teman sampai kekuatan kekuatan lain teman 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 kita tak ternampai teman 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 panggungan kita. Aha, aku tahu. Pak, tolong memikirkan semangat lagi, dengan manalah ini? Terima kasih, Raka. Sebagai negara pulauan dengan tujuh belakang pulau, langkah Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemampurannya, dan masa depannya sangat dikerjukan oleh bagaimana kita. Ini lagu koran maritim Nusantara, kita bisa main kembali lagi di sini. Aduh, kayak gini. Bisa? Agak mudah, kalau tidak mudah. Bisa, kita bisa Tomas. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton